Oke, selamat pagi. Udah dengar suara, sir? Boleh. Oke. Boleh. Sediakan kertas model kamu, ah. Cari tajuk dia ujian pentaksiran 2, 4.2.2, take dalam HTML. Oke, kita mulai lah terus nih. Yang lain itu dapat masuk biarlah gerang. Saya akan bagi penerangan mengenai dengan topik ini lah. Ringkas jadi topik ini. Oke, pergi muka surat yang pertama. Oke, muka surat pertama ini dia bagi penerangan. Apa itu HTML? Oke, yang pertama adalah, kita akan dengar nih, HTML ini dalam bab 4, ingetan 1. Oke. HTML, itu nama singkatan, ah. HTML. Ialah Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. H itu, H lah. T itu adalah text. M-nya lah markup. L itu ada language. Satu bahasa pengatur caraan yang digunakan di seluruh dunia untuk membina laman web. Jadi yang kamu nampak sekarang nih kan, yang laman web, Shopee, Facebook, semua itu kan. Itu ialah menggunakan pengatur caraan HTML. Itu namanya pengatur caraan lah HTML. Oke. Tanpa pengatur caraan ini, orang yang tidak belajar code ini kan, dia tidak pandai itu buat laman web. Jadi, macam kita ini kan, macam seh, belajar HTML, bahasa HTML, saya boleh buat game, naman web, aplikasi. Jadi, itu kelebihan untuk pelajar ASK sebenarnya. Kalau dia belajar lah, bagus-bagus. Yang kedua, CSS. C untuk Hasading. S itu untuk Style. S satu lagi ialah Shades. Oke. Hasading Style Shades. Digunakan bersama dengan HTML. Dia akan berguna sama-sama nih, HTML dengan CSS. Tujuan dia adalah untuk mencantikan tulisan, warna, gambar, dan lain-lain. Dia tidak boleh berdiri sendiri. HTML nih, dia tidak boleh berdiri sendiri. Sebab kalau kamu type code HTML, dia akan, dia macam hitam putih saja. Kalau kita campur dengan CSS nih, kita guna, dia akan ada warna, ada gambar, tulisan kemulauan lawak. Itulah alaman web orang tu kan, lawak. Sebab dia gabung dua ni. Oke. Yang ketiga, kena sebut tag. Apa tu TNG ni? Tag, tag. Tag tu adalah code arahan yang digunakan dalam penulisan atur cara komputer. Oke. Sebagai satu contoh dia. Tag dia adalah P. Oke. Tag dia satu P. Terus tu ada H1. Terus tu ada body. Nah, begitu. Ini kita panggil tag. Yang lebih kecil, lebih besar nih, di tengah-tengah dan kan kita panggil tag. Tapi dia ada maksud dengah sendiri. Oke. Pas tu ada tanya sini. Apakah perisian yang digunakan untuk memindah satu laman web? Kalau di sekolah, kita menggunakan notepad. Notepad plus-plus, Dreamweaver, dan banyak lagi sebenarnya. Oke. Di handphone kamu sebenarnya pun boleh buat code HTML. Ada aplikasi dia lah. Ya, itu nanti saya ajar kamu. Kita belajar dulu dia punya theory ini. Contoh penulisan tag. Contoh penulisan tag. Dia mesti ada pembuka ada sini di depan. Lepas tu apa yang kamu mau tulis di tengah-tengah. Di belakang dia ada penutup. Penutup dia mesti ada slash lah. Oke. Pembuka dia tidak ada slash. Penutup dia ada slash di belakang. Jadi dia wajib sepasang. Bila kamu buka, demikian dia penutup. Kalau tidak, dia akan jadi ralat. Ataupun jadi error. Contoh begini ya. P. Selamat datang. Kita tutup di belakang dia P. Oke. Sama juga title. Oke. Laman ASK. Tutup dia di belakang. Slash title. Body. Apakah kamu mau tulis di dalam dia? Slash body. Head. Atau kamu mau tulis di dalam dia? Oke. Demisi sepasang. Oke. Ini belajar-belajar saja. Kita pergi muka surat yang kedua. Oke. Ini kamu wajib hafal. Struktur asas kot arahan yang wajib ada semasa menulis kot external. Oke. Ada tujuh perkara. Ada tujuh baris. Macam mana kamu mau hafal ini? Saya guna teknik kamu punya struktur badan lah. Ada rambut, kepala, mata, badan, dan kaki kan? Oke. Kalau rambut tuh. HTML yang pertama nih. Kamu type nih. Lebih kecil. HTML. lebih besar. Head ini kepala, lakan. Nah, kepala. Yang ketiga nih, title. Pemuka title, penutup title. Itu kita panggil mata. Mata dia. Oke. Pas itu, jangan lupa kita, yang nomor empat ini kita tutup head. Head kan di atas ini, kita tutup head. Yang kelima, body. Body itu badan lah. Kan? Buka body. Lepas itu, di tengah-tengah ada nih. Ada banyak kot yang kita boleh tulis lagi di dalamnya. Ini saya bagi ringkas saja. Lepas itu, kita tutup body. Lepas itu, kita tutup HTML. Oke. Kamu tengoknya struktura. Ini buka, di bawah dia ini tutup. Ini buka, ini tutup. Ini buka, ini tutup. Begitu. Dia punya style dia nih. Ini wajib hafal. Kamu hafal yang ke-77 ini. Ke-77. Kenapa dia beli padam ini? Ke-77 baris ini, kamu akan dapat buat lah tuh. Nasibnya pemadam ini. Oke, ke-77 baris ini kamu hafal. Pasti senang sudah, kamu mau type nanti. Yang antara 5 dengan 6 ini, yang tengah-tengah ini kamu dikembangkan nantilah. Bila kita sudah belajar kot yang lain. Yang asasnya dulu nih, kamu belajar. Yang ini. Oke. Yang dibuat ini latihan. Yang ini. Oke. Lengkapkan jadwal dibawa dengan melabelkan fungsi kot yang betul. Oke. Ini pilihan jawapan kamu lah. Kot untuk garis tulisan ataupun underline. Perenggan isi kandungan web. Kot untuk menebalkan tulisan. Permulaan atur cara HTML. Oke. Saya sudah bagi beberapa jawaban di sini kan. Kalau body itu, bagian utama laman web. Eh, laman sesawang lah. Oke. Pasti HTML itu apa jawaban di sini. Pasti penutup HTML ini, penamat atur cara HTML. Kalau P ini apa tujuan dia. Kalau penutup title ini, penamat untuk tajuk laman web. Kalau B, untuk apa. Kalau I, code untuk kacelik sendengkan tulisan. Kalau U ini, apa jawaban ini. Nah, jadi kamu pilih, setidak akan bagi jawaban. Kamu carilah jawaban di internet. Oke, muka surat yang ketiga. Yang ini tidak, ini belajar-belajar juga. Bagaimana kita buat code di dalam notepad plus-plus. Perisian notepad plus-plus ini. Oke. Nah, macam tadi saya cakapkan, ini hafal kan. Ini kamu hafal semua. Dia punya struktur badan gitu kan. Ini semua kamu hafal. Oke. Kamu tengok. Yang pertama, sebagai nomor satu ini sini kan. Title, alaman ESG, tutup title. Nomor satu. Apabila kita kasih run, ataupun kita kasih run ini kita punya code, apa hasilnya? Nomor satu ini, hasil dia akan terpepar di sini atas. Dia akan tulis sini, halaman ESG. Jadi, yang dalam halaman ESG ini, sebenarnya kita boleh ubah. Kataan ini kita boleh ubah. Ikut soalan yang kita maulah nanti. Oke, kalau kamu cakap ke Dekakia, ke Dekakia lah di sini. Nah, jadi dia punya, kalau dalam Google kamu nantikan, dia akan tulis sini, di atas. Oke. Jadi, yang nomor dua ini, P. Selamat datang, tutup P. Nomor dua ini. Nomor dua adalah yang di sini. Dia akan papar di sini atas. Oke, dua ini. Yang nomor tiga. P ke, tutup P. Dia akan turun di sini lah, bawah. Oke, sama juga yang nomor empat. P, halaman ESG Semi-Semi-Semi-Semi-Semi-Semi. Jadi, P itu adalah paragraf. Ataupun perenggan. Oke, P itu untuk paragraf. Oke, ini contoh dia. Hasil output lah. Bila kamu type semua code ini kan di notepad plus plus, dia akan keluar begini. Di Google kamu nanti. Oke. So, ini belajar-belajar saja. So, latihan dia di belakang. Pasurat keempat. Oke. Yang ini. Ini hasil dia kan. Sebenarnya kamu mau tulis spot dari sini. Jawabannya ada di depan. Jadi, kurang macam ini. Ini. Tapi kamu ubah, sudah ikut dipnya paparan ini lah. Ini kan. Sama saja tuh. Harus ada penunjapan. Jadi, selalu yang kita guna Google Chrome kan. Google Chrome. Itu adalah kita panggil pelayar web. Pelayar web. Ataupun web browser. Oke. Jadi, pelayar web ini kelas. Dia bukan ada Google Chrome saja. Lalu kita guna Google Chrome kan. Handphone tuh kita guna Google. Sebenarnya kita ada Opera. Kita ada Safari. Safari ini saya guna iPhone lah. Ataupun Apple. Kita ada Mozilla Firefox. Kita ada Internet Explorer. Microsoft Edge ini yang baru. Oke. So. Kerja kamu sekarang. Buat yang ingin. Yang kedua. Yang ini. Oke. Boleh paham? Boleh. Baik. Silahkan buat nanti sesema. Kita jumpa saja. Kamu antar ke latihan kamu. Nanti sesema. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.